Hai hai, pelan-pelan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Bebek atau itik adalah nama umum untuk beberapa spesies burung dalam famili Anathidae. Bebek umumnya adalah burung akuatik yang sebagian besar berukuran lebih kecil dibandingkan kerabatnya. Angsa dan angsa berlian pendek dan dapat ditemukan pada perairan air tawar maupun air laut. Berikut ini kita akan membahas mengenai fakta tentang bebek mandarin versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, merupakan simbol cinta. Bebek mandarin adalah salah satu bentuk simbol dari rasa cinta di beberapa negara, seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea. Tinggi negara ini menggunakan bebek sebagai simbol cinta karena mereka percaya bahwa bebek adalah hewan yang setia dengan pasangannya. Hal ini didorong karena pernah ada suatu keyakinan bahwa hewan ini hanya menikah atau memiliki pasangan satu kali seumur hidup mereka. Yang kedua, bebek mandarin jantan memiliki bulu yang indah. Beda kasus dengan manusia ya, ternyata bebek mandarin yang jantan bisa terlihat lebih cantik. Bebek mandarin jantan memiliki warna bulu yang lebih terang dan mencolak. Biasanya, warna bulu yang mendominasi pada bebek mandarin adalah warna merah, coklat, hijau, biru, dan orange. Berbeda dengan yang betina, maksud kami, mereka hanya memiliki warna abu-abu putih dan coklat. Ukuran bebek mandarin pun biasanya tidak terlalu jauh bedanya. Yang ketiga, Spesies yang kini mulai langka Meski bebek mandarin berproduksi dan mampu berkembang biak dengan cepat dan banyak, unggas ini ditetapkan oleh Badan Konservasi Alam Internasional sebagai hewan yang sangat dihubungi. Hal ini disebabkan oleh jumlah populasi yang kian menurun di tiap tahunnya. Mereka menjadi mulai langka karena habilan asli mereka sudah diambil alih oleh manusia dan adanya perburuan liar terhadap bebek mandarin untuk diperjual belikan. Yang keempat, Berstatus istimewa Seperti panda, bebek mandarin merupakan maskot hewan penting bagi orang Tiongkok. Meski populasinya masih cukup jauh dari status kepurnahan, tetapi pemerintah menetapkannya sebagai spesies yang dilindungi atau hewan yang istimewa. Yang kelima, Simbol Kesetiaan Bebek mandarin dipercaya oleh orang Tiongkok sebagai simbol cinta, kesetiaan, dan ikatan seumur hidup. Meski kenyataannya mereka dapat saja berganti pasangan setelah kawin. Pasangan bebek mandarin dapat menghabiskan waktu berminggu-minggu saat masa kawin. Tapi sang penjahatan cenderung melarikan diri, tetkala sang betina mengerami telur hasil perkawinan mereka. Dasar jantan tidak bertanggung jawab. Yang keenam, Manusia adalah musuhnya. Gangguan keselamatan bebek mandarin yang paling signifikan hanyalah tindakan manusia. Sering dijual secara ilegal di pasar gelap, dan bukan tidak mungkin di masa depan nanti statusnya akan terancam pun. Nah, aduh, manusia, manusia. Demikian ulasan fakta tentang bebek mandarin versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Terima kasih.